Selama ini masyarakat yang menyukai bakso tidak bisa seenaknya makan bakso karena bahan bakunya daging sapi. Masyarakat yang memiliki tekanan darah tinggi tidak mau memakan bakso dengan alasan tensinya naik. Karena daging sapi jika dimakan terlalu banyak akan menaikkan tensi darah. Namun sekarang bakso bisa dibuat dari bahan baku ikan dan daging ayam serta dipadukan dengan rumput laut. Diakui penjual bakso Abdul Gopur, dari kombinasi ini ternyata menghasilkan bakso yang lebih enak selain higienis dan sehat. Pembuatan bakso ini tanpa bahan pengawet MSG, hanya gula pasir dan garam saja. Bahan baku alam termasuk kita pakai penyedapnya juga pakai penyedap, sekarang kan ada penyebab organik. Nah kita memakainya penyebab organik. Enggak ada, makanya kita penyajiannya semua pakai krusen. Kami tidak berani majang bakso posisi kering itu tidak berani, posisi kayak gini. Semuanya penyajian kami posisi dingin. Karena kalau sudah lewat dingin, bakso kita basi, bedanya di situ. Jadi kami tidak berani keluar. Kalau tahan di luar sehari sudah tidak tahan. Karyani salah seorang warga mengakui, bakso rumput laut ini lebih sehat karena bahan bakunya ikan yang memiliki protein tinggi serta rumput laut. Mbak, memang kita hobi bakso ya Mbak ya? Iya, saya hobi bakso. Nah, tapi selama ini saya bakso takut-takut. Jadi kita tahu kebenaran, saya lihat ini baksonya bagus. Karena makanannya mengandung rumput laut, jadi saya tertarik. Saya makan, senang makan bakso. Bagaimana bedanya antara bakso biasa dengan rumput laut ini, Mbak? Oh, sangat beda, karena dia kan berasal dari ikan-ikanan kan. Dengan berarti kita harus pakai yang pengawet dan sebagainya gitu. Ini enggak, Pak ya? Enggak, ini asli. Jadi saya makannya tertarik, saya langsung pesen 10. Untuk satu mangkuk bakso ayam dan ikan dijual seharga 10 ribu rupiah. Dan bakso daging sapi dijual seharga 11 ribu rupiah. Tim Liputan TPR Sumatera Selatan melaporkan.